Hai, selamat datang kembali di Maker Diary Nah, oke, jadi gini ceritanya Kemarin saya sempat nyari-nyari CCTV buat keperluan tertentu Kriterianya itu sebenarnya gak terlalu susah Karena saya cuma butuhnya itu yang wireless Yang bisa saya lihat fit-nya secara live Tanpa perlu direkam Tanpa perlu akses dari internet Setelah saya cari-cari di marketplace ternyata barang seperti itu hampir gak ada Dan bahkan saya jual sebenarnya ini Yang ada di marketplace saat ini itu seperti CCTV Kayak punya Xiaomi, itu kan bagian dari smartphone Dan pastinya butuh internet ya Terus kalau enggak juga yang profesional seperti CCTV yang butuh NVR Itu harganya pasti mahal Nah, jadi sesuai judul aja Di video kali ini saya bakal DIY IPCam Untuk sebagai CCTV saya Jadi IPCam ini bisa diakses dari wifi network rumah saya Jadi saya gak perlu pakai internet Oke, tambah basa-basi lagi langsung aja kita DIY Let's go! Nah oke, ini komponen elektronik buat proyek hari ini Yang pertama yaitu Saya pakai Satu buah OLED display Ukurannya kalau gak salah 0,96 inch Ini yang drivernya SSD 1306 Terus saya pakai ESP32M Kayak ini Jadi di board microcontroller ini sudah ada kameranya Dan base-nya itu pakai ESP32 Ada flashnya juga Oke Terus yang ketiga saya pakai female USB Kayak gini Buat powering boardnya pakai micro USB Oke, jadi komponennya tiga aja Satu, dua, tiga Simple aja sih harusnya Oke, kita lanjut ke bagian desain Let's go! Terima kasih soal Oke ini dia bagian 3D parts nya. Sekarang kita bersihkan seperti biasa. Let's go! Nah oke, semua 3D parts nya sudah bersih. Sekarang saya bakal cat bodinya, tapi sebelumnya saya bakal sanding dulu supaya catnya bisa menempel dengan bagus ya. Oke let's go! Oke setelah tadi saya amplas, sekarang waktunya saya buat cat bodinya. Let's go! Oke sambil menunggu cat di body parts nya kering, sekarang saya bakal upload program nya dulu ke board ESP32CAM nya. Nah di board ini sebenarnya nggak ada interface USB buat upload kodenya, jadi dia pakai USB TTL kayak gini. Oke, connection dari TTL ke bagian ESP32CAM nya, yaitu seperti ini connection nya, bisa dilihat. Nah setelah kalian koneksikan seperti tadi, maka sekarang saya bakal lanjut ke bagian setup buat upload kodenya. Let's go! Oke sekarang kita bakal setup buat upload script ke dalam board ESP32CAM ini. Pertama kita download dulu script nya di repo yang saya buat, buka URL ini di browser ya. Download finalcode.zip dari list file dan extract di folder projek kalian. Nah karena board ESP32CAM ini tidak punya dedicated pin i2c, jadi untuk mempermudah saya bakal pakai library U8G2 untuk OLED display nya. Link library nya bakal saya taruh di deskripsi video ya. Buka repo U8G2 dan download zip nya. Setelah itu buka Arduino IDE. Nah, kalau kalian belum install board ESP32, silahkan buka tab file dan pilih preference. Dan input link repo ini ke dalam additional board manager URL. Link nya bakal saya taruh di deskripsi video dan juga di github saya untuk mempermudah kalian. Jadi kalian tinggal copy paste aja. Setelah itu install board ESP32 dengan pilih tab tools, kemudian pilih board, pilih board manager. Proses ini butuh internet buat update list board nya. Setelah itu cari ESP32 dan install. Selanjutnya kita bakal install library U8G2. Buka tab sketch, pilih include library, pilih add zip library, dan pilih file zip U8G2 tadi yang kalian download dari repo nya ya. Setelah install board dan install library tadi, sekarang set dulu board nya. Pilih tools, terus pilih board, dan pilih sp32, bureau for module sebagai module board nya. Setelah itu pada bagian partition scheme, pilih huge app 3MB. Setelah itu konekkan USB TTL yang sudah kita set tadi di awal sebelum setup. Pastikan GPIO 0 dan pin ground sudah connect ya, supaya board nya bakal masuk ke mode upload begitu dikonekkan ke PC kalian. Lalu pilih port sesuai dengan port TTL yang teregister setelah kalian konekkan tadi. Setelah itu buka file, open, pilih file finalcode.ino yang sudah kita download dari awal tadi. Pada bagian SSID silahkan diganti menjadi nama wifi kalian. Dan pada bagian password, silahkan masukkan password wifi kalian. Setelah itu verify dan upload. Tunggu sampai proses upload nya selesai. Nah, proses upload script nya sudah selesai. Kalian tinggal cabut aja USB TTL nya. Lanjut. Nah, setelah tadi saya upload code nya. Sekarang saya bakal wiring. Jadi sebenarnya biasanya kalau saya sih wiring dulu baru saya upload code nya. Tapi berhubung karena board nya ini gak ada USB interface nya langsung. Jadi saya upload dulu code nya supaya gak terlalu ribet dengan kabel-kabel nya. Oke, langsung aja kita wiring. Let's go. Oke, ini dia hasil wiring nya. Ini dia ada Oled, SP32 cam dan juga female micro USB. Skema koneksi nya silahkan lihat di gambar berikut ini. Nah, oke. Sekarang saya bakal lanjut ke bagian assemble body nya. Let's go. Oke, setelah tadi saya upload script nya. Sekarang waktunya buat saya coba fungsi dari kamera ini. Caranya kalian tinggal colok aja 5V dari micro USB seperti biasa ini ke bagian belakang. Setelah itu kalian tinggal tunggu aja di layarnya bakal muncul IP. IP ini tinggal kalian masukkan ke device kalian mau laptop atau smartphone di bagian browser. Tinggal kalian masukkan aja. Yang penting ada di dalam satu wifi network yang sama. Gak perlu ada internet juga gak apa-apa. Karena memang ini CCTV nya lah ya. IP cam nya ini offline. Jadi dia cukup ada wifi aja gak perlu ada internetnya. Nah, hasilnya memang gambarnya gak bisa dibilang high quality ya. Gak bisa dibilang gimana. Memang gak terlalu terang juga. Tapi menurut saya cukup jelas mengingat harganya hanya sekitar 100 ribu lebih sedikit aja. Modulnya ini ESP32 cam. Kayaknya sudah cukup. Sebenarnya tujuan saya buat kamera ini adalah buat sebagai CCTV pengawas ya. Buat printer saya kalau lagi bekerja. Misalnya kalau dia printernya fail gitu. Jadi saya bisa langsung stop tanpa buang-buang plastiknya. Jadi saya di kamar gitu bisa ngawasin printer saya ada di ruang kerja. Di bagian samping juga ini ada banyak fungsi-fungsinya seperti kalian lihat. Ada banyak setting-setting dari kameranya sendiri. Jadi sebenarnya scriptnya ini saya ambil dari contoh example ya. Terus saya ubah saya edit supaya ada tampilan OLEDnya kayak gini. Oke, gitu aja. Nah, oke itu tadi hasil DIY hari ini. Gimana menurut kalian? Kalau menurut saya pribadi memang kameranya kurang terang ya. Tapi hasil gambarnya cukup jelas buat dilihat. Dan lagi ini kan kamera bukan buat selfie tapi buat CCTV. Jadi tujuannya sudah tercapai. Harganya juga lumayan murah. Jadi saya nggak bisa komplain terlalu banyak. Oh ya, di modul ESP32CM ini sebenarnya ada slot microSD. Tapi saya nggak pakai. Karena tujuan saya memang cuma buat lihat secara live aja. Kalau kalian mau cari-cari infonya seputar ESP32CM banyak banget di Google. Silahkan di search aja sendiri. Nah seperti biasa, link github, repo, file, dan juga desainnya bakal saya taruh di deskripsi video di bawah. Kalau kalian ada ide atau saran silahkan komen di bawah. Kalau kalian suka dengan video seperti ini jangan lupa di like. Jangan lupa di subscribe channelnya. See you on my next video. Bye! Sub indo by broth3rmax